Hai Assalamualaikum Sobat YouTube Selamat datang di ahlo the project channel apa itu saklar seri tiga Baiklah saklar seri tiga ialah saklar yang dipasang untuk menghidupkan dan mematikan tiga buah lampu yang berbeda secara seri atau secara terpisah alias untuk menghidupkan dan mematikan tiga buah lampu yang berbeda secara per masing-masing saklar dan begini cara pemasangan kabelnya pertama kabel netral dari sumber langsung masuk ke masing-masing lampu kedua kabel arus dari sumber masuk dulu ke input mcb selanjutnya kabel arus dari output mcb masuk dulu ke salah satu terminal input saklar boleh ke saklar yang pertama boleh ke saklar yang kedua boleh juga ke saklar yang ketiga boleh ke salah satu terminal yang di atas boleh juga ke salah satu terminal yang di bawah saklar yang penting kawan-kawan pilih salah satunya saja Oke di sini saya memilih untuk kabel arus input yang masuk ke saklar yaitu ke salah satu terminal atas pada saklar yang pertama selanjutnya dari terminal atas di sebelahnya kabel arus inputnya masuk juga ke terminal input saklar yang kedua dan dari terminal input saklar yang kedua atau dari terminal di sebelahnya kabel arus inputnya masuk juga ke terminal input saklar yang ketiga di sini kabel arus inputnya untuk masing-masing saklar kawan-kawan jumper saja dari terminal saklar yang pertama masuk ke terminal saklar yang kedua dan masuk juga ke terminal saklar yang ketiga untuk kabel arus input yang terjumper ini jika kawan-kawan menjumpernya pada posisi terminal atas saklar maka jamperlah pada posisi terminal atas saklar semua kabel jamperannya jangan dibuat naik turun seperti ini buatlah sesimpel mungkin supaya kabel jamperannya kelihatan lebih rapi dan seragam selanjutnya kabel arus output dari saklar pertama langsung masuk ke lampu yang pertama kabel kabel arus output dari saklar yang kedua langsung masuk juga ke lampu yang kedua dan kabel arus output dari saklar yang ketiga langsung masuk juga ke lampu yang ketiga Oke cara pemasangan kabelnya sudah selesai sekarang Mari kita hidupkan lampunya pertama saya hidupkan dulu mcb-nya selanjutnya saya coba hidupkan dulu saklar yang pertama Oke lampu yang pertama pun kini menyala bagaimana cara arusnya mengalir pertama arusnya mengalir dari sumber menuju dulu ke input mcb selanjutnya dari output mcb arusnya mengalir langsung menuju ke masing-masing saklar selanjutnya dari saklar yang pertama arusnya tersambung dan langsung menuju ke lampu yang pertama selanjutnya setelah melewati bola lampu yang pertama arusnya kembali ke netral sekarang coba kita hidupkan saklar yang kedua Oke lampu yang kedua pun kini menyala arusnya mengalir dari saklar yang kedua arusnya tersambung dan langsung menuju juga ke lampu yang kedua selanjutnya setelah melewati bola lampu yang kedua arusnya kembali ke netral juga dan sekarang coba kita hidupkan saklar yang ketiga oke lampu yang ketiga pun kini menyala arusnya mengalir dari saklar yang ketiga arusnya tersambung dan langsung menuju juga ke lampu yang ketiga selanjutnya setelah melewati bola lampu yang ketiga arusnya kembali ke netral juga pada saklar yang kedua dan yang ketiga ini kenapa arus yang mengalir tidak dimulai dulu dari sumbernya karena di saat tadinya kita menghidupkan MCB arusnya sudah standby duluan pada ketiga buah saklar ini atau arusnya sudah standby duluan pada kabel jamperan ini jadi di saat kita menekan saklar yang kedua dan menekan saklar yang ketiga arusnya langsung tersambung dan langsung mengalir ke masing-masing lampunya baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum